Pemerintah sejak digandrungi banyak kalangan belakangan ini, sepeda seakan menjadi komoditi incaran para pelaku pencurian. Di Makassar, Selawasi Selatan, tiga anak remaja nekat mencuri dua unit sepeda lipat milik warga. Namun ulah nakal mereka diketahui polisi yang langsung mengamankan ketiga aja. Tiga remaja ini nekat mencuri sepeda lipat yang kini tengah digandrungi banyak kalangan. Aksi ketiganya terbongkar oleh tim Resmoposek Rapocini Kota Makassar saat berpatroli malam hari di jalan Talasalapang yang curiga dengan gerak-gerik mereka. Saat diinterogasi petugas, ketiganya mengaku pencurian dilakukan dengan jarak memasuki pagar rumah korban yang tidak digembok. Pada saat tangkutang melakukan hunting kelihatan rutin, melihat ketiga tersebut sedang membawa sepeda sehingga kami juga karena tidak mungkin serasa di jam-jam tersebut ada kegiatan sepeda. Para pelaku pun berencana untuk menjual sepeda hasil curiannya melalui media sosial. Namun karena aksinya terbongkar sebelum melakukan penjualan, alih-alih mendapatkan untung. Mereka malah digelandang petugas ke Maposek Rapocini Guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan INews melaporkan.